Terus tiba-tiba juga ngelike waktu itu, terus ngasih komen, saya pikir cuma ya, oh yaudah seneng aja gitu kan. Sebenernya sih prosesnya udah ada di 3 tahun lalu, cuma memang mungkin baru terrealisasikannya tahun ini. Karena mungkin kalau tahun-tahun kemarin belum ada jodohnya kali. Produser saya yang di Turki itu yang namanya Ender, yang mengajak kerja sama Star Media Nusantara manajemen saya di Indonesia. Mengajak kerja sama bareng untuk nyanyiin lagu ini. Dan buat dia gimana kalau kita cari sesuatu yang beda, ayo saya duetin dengan penyanyi di sana. Memang Kerem Cem juga terkenal di sana. Jadi yaudah dari situ udah mulai setuju. Awalnya sih pemilihan lagu dulu, sempat tadinya mau dikasih lagu baru, ada beberapa lagu lain. Cuma Ender pikir kayak, Ayu kan udah lebih kenal lagu ini, jadi mungkin kayaknya lebih bagus kita nyanyiin lagu ini aja. Kita ubah semua arrangement-nya, dan ini kita bedain karena ini duet. Saya ini suka banget sama drama Turki, jadi udah gak asing tuh denger kata-katanya mereka. Tapi tetep aja pada saat recording, apa yang kita ucapkan kan di telinganya mereka kan belum tentu bener gitu. Jadi tetep ada yang namanya diajarin, diperbaikin yang salah-salah gitu. Ya bismillah ya, mudah-mudahan dari sini pintunya kebuka semua, amin. Pengharapan video klip kita di Turki itu selama satu hari, full. Dari pagi banget sampe malem banget. Jadi seharian full, terus kalo proses recording dua harian, dua harian, tiga hari. Sebelumnya dari tiga tahun yang lalu tuh, saya udah pernah nyanyiin lagu ini di media sosial. Terus yang punya lagunya ini, produser saya yang sekarang Ender, ngehubungin tim manajemen. Terus tiba-tiba juga ngelike waktu itu, terus ngasih komen. Saya pikir cuma ya, oh yaudah seneng aja gitu kan. Maksudnya produsernya tau, terus kasih komen. Seneng aja gak kepikiran bahwa akan diajak kerjasama tuh gak kepikiran. Tiba-tiba manajemen saya bilang, ini ada orang Turki ngajak kerjasama bareng. Ini gimana maksudnya? Emang lu, oh iya mungkin gara-gara kemarin gue nyanyi di salah satu media sosial. Oh iya udah terus, jadi gimana lu? Mau gak sampe GM saya juga udah beberapa kali bolak-balik ke Turki untuk ngomongin masalahnya. Jadi ya mungkin udah rezekinya juga kali ya, dan rezekinya di tahun ini jadi ya terwujud. Kalo Kerem Cem itu kan memang dipilih sama Ender, sama produser di sana. Jadi dia cuma, sebenernya dia ngasih beberapa pilihan kan. Cuma kalo saya kan gak bisa milih, karena saya gak tau mereka semua gitu maksudnya. Dan Ender merekomendasikan bahwa ya sudah kayaknya kalo dalam suara kayaknya cocok dengan Kerem Cem gitu. Dan hasilnya pun ternyata bener gitu. Kalo saya sih yang penting profesional aja ya maksudnya. Siapapun itu temen duetnya, yang penting dia bisa bekerja sama dengan baik. Bisa saling menghargai dengan baik. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax